Pemirsa warga Kelurahan Bram Itam Kiri RT2 kecamatan Bram Itam pada Senin Dini hari sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Parat hilang tenggelam. Kejadian berawal dari kapal pompong muatan sawit macet ketika sedang berada di perairan Sungai Pengapuan, warga sekitar pun cepat melakukan pencarian pada selasa pagi. Alhasil sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Parat siang, korban ditemukan oleh warga dalam kondisi meninggal dunia. Tidak jauh dari tempat korban terjatuh dari kapal pompong muatan sawit. Beginilah suasana pencarian korban tenggelam oleh warga menggunakan kapal pompong, kejadian bermula saat kapal pompong macet dan petani sawit terjatuh dari kapal miliknya. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat selasa dini hari dengan menggunakan kapal seadanya. Warga melakukan pencarian mengarungi Sungai Pengapuan tepatnya di bawah jembatan Sugeng, kejamatan Bram Itam, tempat di mana korban terjatuh. Salah satu keluarga korban, Herianto, mengatakan, Suhardi, 45 tahun ini, kesariannya beraktifitas sebagai petani sawit, yang mana pada saat itu ia senang pergi membuat sawit di kapal pompong miliknya. Namun dalam perjalanannya, kapal pompong miliknya mogok dan pada saat itu sempat digandeng atau ditarik dengan kapal lain. Namun karena kondisi gelap dan kapal pompong sempat menumbur sesuatu, sehingga membuat Suhardi terjatuh dari kapal miliknya. Kemudian pada selasa pagi, baru sempat dilakukan pencarian bersama warga sekitar. Dan akhirnya pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat selasa siang, Suhardi ditemukan tidak jauh dari tempatnya terjatuh dari kapal, yakni terbawah hanyut sungai sekitar 8 meter, dalam keadaan terlentang di pinggir sungai Pohon Nipang. Kejadian jam berapa jam tadi dia terjatuh itu, Bang? Kejadian ini kurang lebih, jam 1 lewat lah gitu. Ngangkut apa itu, Bang? Ngangkut apa itu, Bang? Ngangkut sawit, pompongnya rusak. Oh, betul ya. Ngapti itu, Bang? Susah, hanya dibilangkan. Iya. Maiannya hanyut-hanyut gitu. Dia itu pegang di kayu. Begitu. Waktu ditemukan posisinya di mana, Bang? Di dalam maian lah. Sementara jamat beram hitam, Suhaimi mengatakan, dirinya mendapatkan laporan dari warga yang kemudian pihak kejamatan bersama warga sekitar, di tempat kejadian pun langsung melakukan pencarian menggunakan kapal pompong dan perahu. Hanya butuh waktu berapa jam saja. Menyusuri sungai Pengebuan, Suhardi pun akhirnya berhasil ditemukan. Saat ini korban telah dibawa pihak keluarga ke rumah duka, DRT 02 Lorong Papan, Kelurahan Bram Hitam Kiri. Terjadinya pada tadi malam, peralatan jam 1, peralatan jam 1 kejadian, korban ini kebetulan dia membawa sawit menggunakan pompong, menggunakan pompong, arah ke jembatan sugeng. di tengah jalan, kendaraannya macet gitu kan. Pompongnya? Ya, macet, terus dia telpon kawan minta bantu untuk digandeng ke bawah sini, tidak puang ya, digandeng untuk dibawa ke rumah. Jadi, begitu mau digandeng, sudah ditarik, ternyata korban ini jatuh. PGS Kapolsek Tungkal Ilir AKP Alimus mengatakan, pihak keluarga korban telah mengikhlaskan kepergian almarhum dan menyatakan tidak mau diotopsi terhadap jenazah almarhum. Dan jasad korban akan langsung dikebumikan oleh pihak keluarga pada hari ini. Kami langsung koordinasi dengan puskesmas mendatangkan dokter untuk melakukan pemeriksaan dan koordinasi juga bersama keluarga duka, istrinya untuk masalah musibah ini apakah ingin dilakukan protopsi untuk melakukan penyelidikan atau bagaimana. Jadi, dari pihak keluarga langsung menyatakan bahwa ini musibah, kami berlibah, jangan dilakukan protopsi Surya Kurniawan, Cek TV, laporkan.